Ini lho friends, puding unicorn yang warnanya cantik dan tampilannya menarik Puding ini pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian Atau puding ini juga bisa dijadikan suguhan saat ada acara di rumah Sekarang mari lihat pudingnya lebih dekat Untuk tekstur ini lembut dan creamy Kemudian untuk tiap layer warna bisa menempel dengan sempurna Selamat mencoba ya Hai friends, assalamualaikum Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya Hari ini saya akan membuat puding unicorn Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends Nyalakan tombol loncengnya, like, komen, dan share Terima kasih, yuk kita masak Berikut ini bahan-bahan untuk membuat puding unicorn Pertama-tama saya menyiapkan 5 lembar roti tawar tanpa kulit Roti tawarnya ini akan saya potong-potong Lalu saya akan masukkan ke dalam chopper Kemudian ini ada air putih sebanyak 500 ml Tapi saya akan tuangkan sebagian saja Dan sisanya akan saya gunakan nanti Saya akan chopper air dan rotinya hingga teksturnya halus Sekarang saya menyiapkan panci berukuran besar Dan tuangkan roti yang sudah di chopper ke dalam panci Selanjutnya tambahkan 2 saset agar-agar plain Kemasan 7 gram Bahan selanjutnya yang akan saya tambahkan adalah gula pasir Sebanyak 125 gram Tambahkan juga setengah sendok teh vanili Agar aromanya makin harum Ini sisa air putih yang digunakan untuk mencopper tadi Sekalian saya tambahkan Aduk-aduk semua bahan yang ada di dalam panci Hingga tercampur dengan rata Langkah berikutnya Saya akan tuangkan santan cair sebanyak 200 ml Kemudian tuangkan juga susu UHT sebanyak 500 ml Aduk-aduk kembali bahan puding Hingga tercampur dengan rata Dan yang terakhir Tambahkan coklat blok berwarna putih Sebanyak 100 gram Sekarang saya akan masak pudingnya Dengan api sedang Sambil sering-sering diaduk Agar pada bagian bawahnya tidak gosong Ini pudingnya sudah mulai mendidih ya Saya akan aduk-aduk dahulu Selama 5-10 menit Agar puding benar-benar tanak Dan tidak mudah berair Serta basi Setelah 5-10 menit puding diaduk-aduk Matikan kompor Lalu puding siap diangkat Dan saya akan bagi pudingnya Kedalam 5 bagian Sama banyak Pada mangkuk pertama Saya tambahkan pewarna pink Dan pada mangkuk yang kedua Saya tambahkan pewarna makanan merah Selanjutnya di mangkuk ketiga Saya tambahkan pewarna kuning Lalu di mangkuk keempat Berwarna ungu Dan mangkuk terakhir Berwarna biru Sekarang Saya menyiapkan cetakan puding mini Diameter 7 cm Dan sudah saya basahi dengan air Saya akan tuangkan sedikit puding berwarna merah Kedalam masing-masing cetakan Saya akan lanjutkan menuang puding berwarna biru Jadi setiap warna puding Akan saya tuang sedikit-sedikit Secara bergantian Atau selang-seling Lalu untuk cetakan yang saya gunakan ini Satu set Isinya 8 piece ya Dan bentuknya bermacam-macam Jika ingin samaan cetakannya Linknya nanti akan saya tulis Di description box Jadi untuk mencetak puding unicorn ini Kita kerjakan cepat ya Agar pudingnya tidak keburu menggumpal Itu sebabnya Di resep ini Saya menggunakan bubuk agar-agar Dan Saya tidak menggunakan jelly sama sekali Karena Sifat jelly Akan lebih cepat set Daripada bubuk agar-agar Saya akan biarkan Pudingnya ini hingga set Dan satu resep ini Menghasilkan 14 piece Puding unicorn Untuk tempat puding Saya menyiapkan mica kotak Seperti ini Lalu Saya ambil satu puding Yang sudah set Seperti ini tampilan puding Jika dilihat dari bawah Sekarang Saya akan keluarkan puding Dari cetakan Tekan pelan-pelan cetakan Seperti ini Agar puding Lebih mudah keluar Atau Bisa juga menggunakan Tusu gigi Pada pinggiran cetakan Masya Allah Pudingnya mulus Dan cantik banget Setelah puding dikeluarkan Dari cetakan Letakkan ke dalam mica Seperti ini Untuk topping Saya akan tambahkan Marshmallow Berbentuk hati Atau Bisa juga menggunakan Topping lain Saya akan coba Keluarkan puding Dengan bentuk lain Bentuk puding yang kedua ini Pastinya Juga tidak kalah cantik Saya akan pasang Tutup mica pada puding Agar Keadaan puding Tetap higienis Gimana Hasil pudingnya Benar-benar cantik Ya Saatnya Untuk icip-icip Saya akan coba Puding unicornnya Saya akan potong Pudingnya terlebih dahulu Supaya terlihat Setiap layer warna Menempel dengan sempurna Nah Seperti ini Bagian dalam puding unicorn Setelah dipotong Bismillah Pudingnya ini enak ya Friends Teksturnya itu lembut Dan creamy Ini wajib dicoba Makasih ya Udah namanya saya masak Terima kasih sudah menonton See you next video Assalamualaikum 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 Assalamualaikum